Pemirsa Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Tibur, dikenal sebagai salah satu habitat buaya muara. Kurangnya peralatan untuk proses evakuasi buaya-buaya liar ini dikeluhkan para relawan pengevakuasi buaya. Desa Catur Rahayu yang terletak di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selama ini dikenal sebagai daerah rawa yang berpenghuni binatang-binatang pemangsa seperti predator air tawar, yaitu buaya yang selama ini menjadi ancaman bagi warga penduduk Desa Catur Rahayu. Menurut keterangan dari warga sekitar dan para relawan, bahwa dalam beberapa tahun ini sudah puluhan buaya yang telah berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pihak BKSDA. Ancaman kehadiran hewan buas ini membuat warga merasa khawatir saat melakukan aktivitas. Para relawan dan masyarakat dalam hal ini mengeluhkan kurangnya alat dan fasilitas untuk penanganan evakuasi buaya di daerah tersebut. Untuk menjerat dan menangkap buaya, para relawan dan warga hanya menggunakan alat seadanya dan secara swadaya tanpa pelindung dan tanpa pengaman diri. Alat yang digunakan oleh relawan dan warga untuk menjerat buaya antara lain pancingan dengan pelampung diri gen, tali sepanjang 60 meter, dan tombang. Para relawan dan warga juga mengeluh kurangnya perhatian dan support dari pemerintah setempat. Didik salah seorang relawan mengatakan masuknya hewan buas ini ke permukiman warga sangat meresahkan warga selama bertahun-tahun. Selama setahun belakangan pihaknya telah menangkap puluhan buaya, dirinya juga mengatakan buaya liar ini juga bahkan kerap kali memangsa hewan ternak warga. Salah satunya buaya yang sudah satu tahun ini meresahkan dan Alhamdulillah kemarin dapat ditangkap oleh para relawan-rawan kami sudah beberapa kali, yang saat tahun ini dua kali ditangkap oleh para relawan kami. Dengan hal ini, pengintaian yang dilakukan oleh kawan-kawan itu sudah satu tahun lebih. Dengan menyisiri, karena sekarang buaya sudah masuk dalam sekunder-sekunder di pemukiman padat penduduk dan membahayakan penduduk. Bahkan sudah tiga kambing yang hilang ditangkap oleh buaya itu sendiri. Terus selanjutnya juga membahayakan pengendara motor yang pernah juga terjadi satu kali dikejar oleh buaya itu sendiri. Dan kami bangga dengan relawan kami, kebetulan ada yang membidangi dalam hal konteks untuk penanggulangan dan penanganan buaya tersebut. Dalam hal ini warga Catur Rahayu serta para relawan mengimbau bagi para pemancing ataupun warga yang ingin ke desa Catur Rahayu agar dapat berhati-hati akan ancaman buaya yang bisa terjadi kapan saja. Wahyu Mubaruk, Cik TV, melaporkan.